Intro Halo Yoters, apa kabar nih? Semoga Yoters sehat selalu ya Oke, masih di Inspira AudioCast Dengan aku Salma, yang menjadi host kali ini Dan di episode kali ini Aku mau ngobrol banyak tentang passion Dimana passion itu berada di kehidupan kita sehari-hari Dan tentunya menjadi bahan-bahan untuk meningkatkan kapabilitas diri kita Nah, tapi sebenarnya nih aku pengen nanya dulu sama Yoters Kalau menurut Yoters tuh passion penting gak sih? Kalau menurut aku sih pasti penting banget Dan tentunya akan berpengaruh banget ke karir kamu ke depannya Dan apa yang kamu lakukan ke depannya Nah, kalau misalnya menurut bitang tamu kali ini Penting gak ya? Oke, langsung aja aku mau ngobrol nih bareng sama salah satu orang spesial Spesial martabak kali ya gitu konsepnya Tulernya dua Tulernya dua Oke, langsung aja kita sambut Rahel Hai Kak Oke Kurang panjang gak? Hai Kak Kurang Boleh mungkin Rahel memperkenalkan diri? Rahel dari mana? Dan disini mau ngapain gitu? Oh iya 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 Halo semuanya Apa sih ini sebutannya buat menontonnya? Oh Yoters Wih Yoters Banget ya gue Halo Apa Yoters Aku Rahel Atasha Aku kalau misalnya kalian tahu Aku tuh ex-member dari Idol Group Di Indonesia Widi Aku salah satu ex-member dari JKT48 Terus aku juga sekarang Hanya Mba-Mba Biasa Mba-Mba Biasa Mahasiswi aja gitu Oke Ya dan disini diundang sama Kak Salman nih Gak tau juga kenapa bisa diundang Padahal Mba-Mba Biasa gitu Iya Mba-Mba Biasa Kalau Mba-Mba Biasa followersnya gak di atas 100 ribu sih sebenernya gitu Sebenernya aku salah Ternyata aku luar biasa Oke sekarang kan Rahel nih Pasti udah punya kesibukan sendiri gitu kan Setelah lepas dari Idol Group yang sebelumnya gitu kan Dengan aktivitasnya Rahel sekarang gitu Iya Sekarang lagi ngapain aja sih? Sekarang sebenernya gak sibuk sih Ini yang denger siapa tau mau ngasih kerjaan kan Iya Kok gitu Enggak sekarang aku jadi mahasiswa aja sih lanjutin kuliah setelah graduate dari Idol Group Ya udah kuliah aja Terus kuliahnya kebetulan lagi pandemi online juga kan Nah terus paling ya ngambil job-job yang freelance aja gitu sih Kak Semua yang bisa dikerjain ya kerjain sih Makanya kayak lagi mau bikin Youtube juga Terus ada podcast juga Jadi kayak mencoba produktif Tapi masih terus mikir sih kayak apalagi ya apalagi gitu Oke berarti emang udah biasa nge-podcast lah ya Iya Tapi gak apa-apa loh Betulan suka ngomong kan Kalau menyebut gak apa-apa loh podcastnya Oh iya Oh iya semuanya dengerin ya podcast aku Namanya podcast roommate Baru keluar episode 2 episode di season 2 Tapi di season sebelumnya banyak banget kalau episode-nya kalian bisa dengerin Masih udah boleh promosi Boleh dong boleh tentunya Oke berarti kan dengan kesibukan Rahel yang kuliah Terus banyak ngambil kerja freelance juga Terus ada podcast juga dan sekarang mau ngembangin Youtube juga gitu Nah itu tuh berarti diiringin dengan passion gak sih? Passion tuh apa sih Kak? Seseorang gak tau gitu kan Ya kayaknya pastinya iya gak sih? Karena kan setelah aku sadarin gitu Pas aku semakin bertumbuh dewasa Iya Ya jadi ternyata tuh aku baru sadar Kalau aku tuh suka ngomong dan suka bersosialisasi gitu Jadinya emang anaknya seneng aja gitu ketemu orang baru Terus main, ngobrol, ngomong, bercanda gitu Dan ternyata aku sadarin kayak Ya mungkin emang passion gue ini gitu ngomong Kayak gak kepikiran juga sih bisa punya podcast Bikin podcast gitu Tapi ternyata pas aku cobain bikin podcast Malah dapet feedbacknya dari yang dengerin Kayak maksudnya dari orang podcastnya sendiri Kayak bilang kamu tuh ternyata bisa loh Kayak ngarahin kayak gini-gini gitu Ya jadi kayak oh ternyata gue bisa ya Terus jadi kepikiran kayak Pingin public speaking, less public speaking gitu-gitu Karena ngerasa kayak oh ternyata tuh gue passion gue disini Gue tuh suka ngomong gitu, gue suka ketemu orang gitu Ya akhirnya dari situ kayak pengen ngembangin lagi Kayak misalnya kan udah ada podcast Terus aku kepikiran bikin Youtube Terus aku kepikiran buat apa namanya Yang tadi aku kasih tau public speaking Terus pingin sekarang sih kayak pingin jadi MC gitu sih Karena kayak maksudnya kalau aku mikir-mikir Masih muda juga kan mau coba ini itu Tapi ya banyak manfaatnya Kak Kalau misalnya dari komunikasi gitu kan Dan maksudnya ternyata gak semua orang punya skill Yang bisa komunikasi sama orang dengan baik gitu Dan suka bukan bahasa bahasi sih Ya bisa gitu berkomunikasi Ya udah jadi kayak ngerasa Oh ternyata ini ya Gue tuh berisik orangnya Kayak pengen ngomong mulu gitu Jadi kayak baru menyadari gitu Ternyata aku tuh orangnya ini Passion itu emang ngomong gitu Eh kan jadi banyak omong kan Tapi setuju sih Kayak sebenarnya kalau kita ngomongin soal passion juga kan Kayak Rahel yang akhirnya menemukan juga Oh ternyata dari Gue ternyata suka ngomong ya Ternyata gue yang interest dengan public speaking gitu Itu kan tentunya juga proses gitu Iya betul-betul banget Karena sejujurnya dulu tuh aku anaknya introvert Jadi tuh dulu waktu umur berapa ya Mungkin 12-13 Aku pernah coba 16 personalities gitu tau gak sih Nah terus tuh aku tuh ternyata ENFP introvert kan Terus pas aku coba lagi belum lama ini Tiba-tiba jadi ENFP Kok tiba-tiba gue extrovert gitu Kayak dari mana nih Tapi emang ternyata sekarang Lebih presentasi extrovertnya lebih besar gitu Daripada introvertnya Karena emang dulu tuh aku orangnya pendiem banget Bahkan keluarga aku tuh gak percaya aku masuk JKT gitu dulu Oh iya Karena aku di keluarga juga diem banget Bukan yang ngomong Terus kalau gak ada yang ngomong ya diem gitu Dan kayak Kalau kenal orang tuh pasti kayak diem dulu Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya Kalau kenal orang masih diem Kayak aku tuh menganalisa gitu Kayak mereka ini kayak gimana Jadi aku tahu harus masuknya tuh gimana Tapi kalau sekarang lebih tahu Buat nyapa dan basa-basi gitu sih Kayak misalnya Oh iya kayak gini-gini Berani nyapa duluan gitu Kalau dulu gak berani Bahkan temen-temen aku di Idol Group yang dulu Di JKT48 Kayak Emang lo ada ya pas audisi gitu Oh iya Iya gue kayak Gue kayak mahluk halus jatuhnya Katanya Gue gak tahu tiba-tiba lo masuk aja Gue gak pernah lihat lo gitu Terus Aku kayak sadar ya Emang aku diem banget Oh Ya tiba-tiba ada dan muncul gitu ya Iya dan muncul Tiba-tiba Kayak jalan ngkung Iya konsepnya Oh gak mait ya Oke berarti kan sebenarnya Rahel itu kan udah mencoba banyak hal gak sih Nari iya Nyanyi iya Sekarang public speaking Dan kemarin kan sempat main film Yang bangkitnya mait itu Gimana sih itu Kayak akhirnya memutuskan untuk main film tuh sebenarnya Jadi sebenarnya kaget juga sih Dapet kesempatan main film Karena itu kan kayak Hari lagi Momen-momen terakhir di JKT gitu Aku udah ngumumin buat graduate dari JKT Ternyata dapet tawaran main film Dan tawarannya tuh dateng gitu aja gitu Bukan yang nyari gitu Tiba-tiba dia minta aku buat casting Terus yaudah tek-tek-tek-tek Dapet terus main gitu Makanya jadi kayak Wow apa nih gitu Tapi pas keluar dari JKT emang kayak dikasih Apa ya sama Tuhan tuh Banyak kesempatan gitu sih Tiba-tiba main film Tiba-tiba Ya gitu deh Kenal banyak orang yang Mempunyai ilmu yang bisa dipelajari gitu-gitu Oke Terus kalau misalnya film Ya udah akhirnya casting Terus ada Apa Apa sih namanya Coachnya juga Acting coachnya Nah terus yaudah Diajarin gimana caranya Mendalami karakter Terus Gimana Emosinya tuh biasa keluar Kalau misalnya Ngedalamin suatu karakter Kayak diajarin gitu Terus reading segala macem Dikenalin sama dunia film Akhirnya yaudah Ternyata bisa gitu Dan maksudnya Ya aku juga gak nyangka sih Aku bisa gitu Tapi kan balik lagi ya Karena Mungkin kan Semua manusia pasti bisa Karena belajar gak sih Kalau ada kemauan Pasti bisa sih Karena aku juga Kayak Zero experience banget Kalau masalah film kan Cuman kan Karena diajarin Dan kayak Ya udah bener-bener gitu Maksudnya dapet kesempatan Dan gak semua orang bisa dapet kesempatan yang sama Jadi kayak Ya udah ini kan pengalaman baru Dan bakal jadi cerita baru juga Buat aku gitu Oke Jadi emang sebenarnya Gak ada salahnya juga gak sih Kayak untuk coba gitu Dan kita kan gak akan pernah tahu Kayak sebenarnya Kita sukanya dimana gitu Kayak aku aja Ternyata aku suka ngomong Ternyata maksudnya pas main film kan Ketemu orang-orang baru juga Terus kayak suka juga gitu Karena kan suka ngobrol kan Jadinya kayak Dapet ilmu-ilmu baru Dari orang-orang baru juga gitu Oke Dengan mencoba banyak hal tadi gitu ya Iya mencoba banyak hal Berarti sekarang udah bertekad gitu Kayak yaudah deh Di public speaking aja gitu Bagaimana Sempat kepikiran gitu sih Kayak kemarin aku kayak nanya-nanya Ini less public speaking Dimana ya Pengen deh gitu Kayak lebih Mau ngembangin aja sih Karena menurut aku dari situ Bisa ke banyak hal gitu loh kak I see Kayak yang tadi aku bilang Pengen coba jadi MC juga Terus Kan kalau komunikasinya baik Bisa apa ya Menyambungkan Suatu kepentingan orang Dengan kepentingan lain gitu Kayak Apa ya contohnya kerjaan yang kayak gitu ya Mungkin lebih kayak skill kita Kalau ketemu klien Ya gitu-gitu Bisa jadi AE kali ya Dan ternyata tuh Ini aku sedikit ya Nambahin kayak Ngomong-ngomong soal gimana Komunikasi tuh Ternyata tuh Apa ya Bukan hal yang mudah gitu loh Iya bener-bener Karena gak semua orang juga kan yang kayak Bisa ketemu orang Terus kayak langsung nanya Terus bisa ngobrol Terus bisa kemana-mana gitu Iya kan Pasti maksudnya kayak Oh ngomong apa ya Gitu kan Pasti orang tuh banyak banget pikiran yang kayak Iya gue bingung tau Kalau misalnya ketemu orang baru Kayak ngomong apa ya Bahasa apa ya gitu Tapi maksudnya Puji Tuhannya Aku Kalau ketemu orang baru Kayak tiba-tiba ada aja gitu Yang bisa diomongin gitu Oh iya Terus accidentally Emang kita baru bertemu sekali Iya kita baru bertemu Terus tiba-tiba kayak udah Ngobrol panjang gitu Iya ternyata Dunia kita sempit ya Kita kenal Kenal orang yang sama gitu Kenal ABCDE gitu ya Nah itu sebenarnya juga Setuju sih Karena emang Kemampuan komunikasi tuh Bukan cuma apa ya Kayak emang lo misalnya Enak komunikasi gitu Tapi itu udah menjadi Skill dasar manusia Iya gak sih Mungkin kayak Dengan sekarang Rachel yang podcast Udah sampai season 2 gitu kan Jangan mau dengerin ya Nah Oh terus Harus Itu kan juga diiringi sama Apa ya Kemampuan belajar kita gitu ya Bener-bener Maksudnya kayak Kalau aku sih Sadarnya kayak Aku kan suka banget main gitu Tapi Maksudnya Dari main itu kan orang suka Mikir kayak Ya lo main mulu Nongkrong mulu Tapi Kalau aku mikirnya kayak Ya lo kan gak ada yang tau Kayak menurut aku makin gede tuh Networking tuh penting banget Yes Karena maksudnya ya Percuma juga lo punya Skill segala macem Tapi ya Ya lo punya kenalan gak gitu Lo punya temen-temen gak Karena menurut aku ya Karena menurut aku ya Pada akhirnya Kayak temen aku Misalnya dikeluarin dari pekerjaannya Tapi karena temennya banyak gitu Terus dia jadi bisa kayak Oh coba aja nih Misalnya kantor bokap gue Atau Ini ada loongan Gue tau dari ini gitu Kayak Ya jangan menutup diri Karena menurut aku manusia Gak bisa hidup sendiri sih Kayak walaupun kita harus berusaha ya Ya tetap Kita butuh orang lain gitu Jadi Ya Main pun aku mikirnya Yaudah gue memperluas networking gue aja gitu Dan kayak aku gak tau Misalnya aku Menanam itu dimana Nabur Apa ya Benih dimana gitu Nah dituainya tuh kapan Dengan orang siapa Kan gak ada yang tau gitu kan Kesempatan datangnya kapan Keluang dari mana aja gitu Jadi kita kayak Berpikirnya positif Bukan selalu Kayak Ah main mulu gitu Ya gak juga kan Ketemu orang Ngobrol juga Terus kayak Belajar Apa sih yang dia punya Dari orang ini gitu Berarti ini Konsepnya nyokapnya Rahel Tuh udah sama nyokap gue Kalau nyokap gue tuh Kayak ngayap mulu gitu Sebenernya aku juga digituin Oh digituin Cuma diplomasi aja Diplomasi Enggak Aku tuh ini Kayak bahas kerjaan Kayak gitu Ini kok Ada proyek ini Ini kok kenal sama orang ini Nanti bantuin aku gini-gini Padahal Padahal pengen seneng-seneng Stres di rumah kan Ya stres pusing kan gak mungkin ngomong gitu Emang kenapa di rumah stres gitu Ya kan skill lagi kan Skill lagi kan Kalau penyampaian yang baik kan Diterima baik juga Masuk Masuk Katanya tukang bohong gak Bukan tukang bohong Emang ini sih Mencari alasan diplomatis Untuk menjaga hubungan satu sama lain Betul Kak Betul Eh jadi di deskripsi satu Iya Oke berarti kan emang Dari awalnya Oke gue bisa bilang gak sih Lo tuh dewasa Apa ya bertumbuh tuh Karena idol group itu Ya bener banget Gak bisa dipungkirin Dan kayak Ya emang Itu yang bikin gue Belajar banyak gitu Maksudnya Dari kecil kan jadi Udah produktif Udah Kenal uang ya Iya Kayak Apa ya Jadi kayak Di umur yang sekarang tuh Kadang tuh suka kepikiran kayak Aduh gue tua banget gak sih Kayak gue mikirnya panjang banget gitu Umur gue aja baru segini gitu Tapi kayak Jadi kayak mikir ini salah atau bener Tapi tanpa disadarin Itu kan kebawa Karena dari kecil udah kayak gitu Udah tau kerja Udah tau gimana harus profesional Udah tau gimana harus bertanggung jawab Jadi kayak Ya Ya di umur sekarang Kayak gak ngapa-ngapain Jadi malah overthinking sendiri Kayak aduh gue apa ya Apa ya gitu Harus ngapain lagi ya Padahal sebenernya kayak Semua baik-baik aja gitu Cuman Kayak pengen lebih mulu Pengen lebih mulu Ya tapi emang bagus gak sih Kayak gak Gak boleh ngerasa cukup Yes Tapi emang itu gak sih Kayak Kalau misalnya gue sendiri tuh Belajar kayak Sebenernya ketika kita Menyadari Apa ya Kita keluar dari zona nyaman tuh Itu udah Apa ya Langkah yang bagus sih Bener-bener banget Dan kayak Mungkin zona nyaman tuh Kayak emang enak ya Namanya juga nyaman ya Cuman pas keluar dari Aku ngerasa pas aku keluar dari Idol group itu Dari JKT48 Aku ngerasa Bener-bener keluar dari zona nyaman Karena aku kan kebetulan 7 tahun juga disana Dan Banyak banget lah Ilmu yang diambil Dan dipelajarin Dan pas keluar tuh Bener-bener kayak ngerasa Semuanya bergun Lebih ke Membentuk karakter aku Dan personalitas aku sih Tapi Jadi ngerasa bergunanya banget Karena kayak Apa ya Udah banyak hal yang Disodorkan gitu Dari semasa kecil gitu Oke Kayak diajarin Ketemu orang tuh harus kayak gini Kalau misalnya Diajarin apa Basic-basic attitude Segala macem Terus kayak apa lagi ya Ya banyak sih Jadi pas keluar tuh kayak Oh gue udah punya nih Basic-basicnya Gimana gue aplikasiin aja Dan gimana gue berusaha Untuk gue Capai apa Tujuan gue Yang gue mau sekarang gitu Ya emang balik lagi Sebenernya tujuh tahun kan Bukan waktu yang sebentar Bener banget Kayak Ya sebenernya aku kadang Ngerasa Masih kayak anak-anakan juga sih Cuman kayak Karena temen-temennya Juga udah dewasa kan Kebetulan Jadi itu ngebantu banget juga Oke Dan berarti Akhirnya Rahel Sama kayak kita semua ya Mbak-mbak biasa Bikin CV ya Akhirnya bikin CV Nyebar CV gitu ya Nyebar CV Sama dengan Mbak-mbak biasa Pada umumnya Oke Sel Nah dari tadi Kita udah ngobrol banyak Mengenai aktivitas Rahel Apa yang menjadi Patient Rahel Dari awal Rahel bertumbuh Kali ya Sampai jadi sekarang Dan tentunya juga Banyak hal yang dipelajarin Bisa dibilang gak sih Sekarang itu zona nyamannya Rahel Atau sekarang lagi On fire banget Untuk Apa ya Keluar di zona nyaman gitu Sekarang gak di zona nyaman sih Sekarang kayak Justru Lagi banyak mikir Buat gimana Bisa tetap survive gitu Gimana kayak Biar orang-orang Tetap keep up Sama aku gitu Karena kan Sebenernya ya Emang Ada gitu yang ngikutin Dari apa Pengikut dari idol group Yang masih suka ngikutin gitu Kayak lebih mikir Bikin apa ya Bikin apa ya gitu Yang kayak bisa Berguna untuk orang lain gitu Cuman yang kebetulan Masih mikir mulu sih Realisasinya bingung gitu Oke Mungkin karena kayak sibuk Masih kuliah juga kan Jadinya kayak Kadang keteteran juga otaknya gitu Oke Tapi nanti Kalau ngebayangin gitu Ada gak sih Mungkin Rahel ngebayangin kayak Nanti Kerja kantoran Kayak gitu-gitu Atau itu pernah kebayang gak sih Kebetulan kan aku pernah Intern juga Oh iya Di tempat podcast aku gitu Kalau kerja kantoran sih Dari sepengalaman intern Kayak Duh kayaknya sih Enggak deh Kayak gak cocok banget Maksudnya Tapi mungkin Kayak shock aja gitu Dari yang Dulu di JKT kan Gak kayak gitu Tiba-tiba Cara kerjanya beda gitu Gak tau Tapi kayak ngerasa Pressure sih Waktu itu Kayak Aduh kok gini ya Kok kayak gini Terus kayak banyak takutnya Terus kayak bingung gitu Terus akhirnya kayak Nanya ke temen-temen yang kerja kantoran Kayak Lo ngerasain hal yang sama gak sih Ternyata mereka juga ngerasain hal yang sama gitu Oke Jadi mungkin kepikirannya Lebih kayak pingin Bisnis sih Pingin Lagi Dari kemarin tuh lagi mikir juga Kayak hal apa sih sebenernya yang gue suka Yang kayak bisa Gue jual Tapi emang karena Gue suka gitu Bukan kayak Karena cuman Yaudah pengen jualan Ah gitu Karena kalo emang dari Balik lagi ke passion kan Kayak aku ketemu temen aku Terus aku tanya Kenapa bisnisnya bisa jalan segala macem Dia bilang Ya karena gue suka Terus dia kayak tanya Lo sukanya apa Coba-coba aja Misalnya kayak Aku lagi bilang Ya gue lagi suka fashion minimalis gitu Terus Yaudah coba aja lo dalemin Lo tekenin Lo bikin satu dua Buat lo Terus nanti Baru dari situ lo kembangin Kayak gimana kalo dipake orang lain Segala macem Jadi kayak Ya gitu Balik lagi tadi Ketemu temen Bukan cuman hongkrong doang Tapi Ngebahas suatu yang lebih jauh dari itu Berarti ini udah di tahap Kayak Rahel sih Explore banyak hal gitu kali ya Iya bener banget Kak Lagi explore banyak hal sih Dan coba banyak hal apapun itu Maksudnya dulu tuh mikirnya kayak Sosok idealis gitu deh Terus aku kayak Akhirnya sampe di titik kayak Udah lah nanti aja idealisnya Kalo udah kaya Realistis ya berarti sekarang ya Iya Realistis Oke Dan sekarang kan berarti Rahel tuh udah menjadi seorang Jennifer Rahel Natasha seutuhnya gitu ya Bukan dengan embel-embel Idol group sebelumnya gitu Dan sekarang juga kan Pengikutnya Rahel tuh di Social media cukup aktif gitu Iya lumayan sih Lumayan Personal branding penting gak sih? Penting banget sih Cuman Aku sendiri jujur ya Kayak Kadang masih suka jaim Karena maksudnya Kalo di social media kan Kayak siapapun bisa lihat gitu Yes Jadi emang perlu hati-hati juga Dan maksudnya Kalo misalnya salah atau apapun Kan brand kadang mau ajak kerjasama Juga ngeliat hal itu kan Kayak Oh dia kayak gini ternyata Jangan deh Kayak gak cocok sama image kita gitu-gitu Jadi kayak Ya sebenernya penting Ngeluarin persona kita gitu Karena ya orang kan pasti cari persona kita itu kan Buat apa Kadang kerjasama bareng Sama suatu brand atau apa Jadi sebenernya branding penting Cuman kayaknya Gak yang Ya harus menjaga ini juga sih Apa ya Ya branding diri kita gitu ya Membranding diri kita Tapi tetap mengikuti norma-norma gitu lah Jadi kayak gak ngelanggar juga Tapi kan bingung juga ya Kadang di Indo tuh kalo Ngelanggar malah rame ya Jadi kayak bingung harus gimana ya gitu Tapi enggak sih Kayak kalo aku sih lebih ke Ya kalo aku kan sukanya yang kocak-kocak gitu Jadi aku kadang kayak Ya udah emang gue orangnya kayak gini Kayak kasih teat aja Gue emang receh gitu Emang gue suka yang lawak-lawak gitu Tapi ya tetap ada porsinya juga gitu Oke emang terlihat tuh Suka ya sama hal-hal yang mungkin kayak Yang kayak menurut orang lucu Eh menurut orang gak lucu tapi lucu gitu Aku cuman dikasih mim aja udah bahagia Mudah banget ya Ini Yoters penasaran nih sesuai dengan bio-nya Rahel ya Anda penasaran saya juga Saya juga Oke Kayak gitu Tapi berarti jadi diri sendiri gak sih di social media? Aku sih ngerasanya lebih jadi diri sendiri kalo di social media lebih di twitter sih Karena Kalo instagram sih menurut aku Tujuannya tuh beda ya sama twitter Kalo twitter kan kayak emang bener-bener nuangin isi pikiran aja gitu Kayak kita nge-quote gitu Apa nge-tweet kalo nge-quote Nge-tweet apa yang ada di pikiran kita gitu Jadi kayak menurut aku lebih keluar gitu loh Apa Personality-nya kayak gimana Karena kan emang dari bahasanya keliatan Kalo instagram kan ada visualnya Lebih ke visual Jadi kayak aku ngerasa Kalo instagram tuh lebih kayak Ya lo menunjukkan lo yang seperti apa Kayak secara visual gitu Tapi kalo twitter kayak lebih Oh nih orang tuh ternyata kayak gini Karena dia mikirnya kayak gini gitu Kebanyakan kan kayak pake kata-kata ya Gitu Jadi mungkin Karena di instagram tuh kayak Ngerasanya lebih kayak orang-orang ini gak sih Ya kayak show off aja gitu Kalo twitter kan emang kayak Jadi diri sendiri yang kayak Lo ngomong apa Bercanda lo kayak gimana gitu Kayak bales-balesan tweet Kayak keliatan banget Oh nih orang ternyata kayak gini Kalo komunikasi sama orang kayak gini gitu Oke Iya sih karena emang sebenernya kan Social media tuh kan emang citra diri kita Gimana sih orang nih yang emang gak pernah ketemu secara Offline atau in real life kayak gini tuh ngeliat Oh Rahel tuh kayak gini Gitu sih Tapi emang setuju sih kayak personal branding tuh Kalo menurut gue bukan menjadi halangan untuk kita Tidak menjadi diri sendiri sebenernya Tapi mungkin lebih menjadi diri sendiri Tapi balik lagi gitu Kita harus berhadapan dengan attitude juga Gimana kayak di social media Gak mungkin kan Ya gak maksudnya kita kayak di social media kasar gitu kan Itu balik lagi Apalagi kan Rahel sendiri kan emang Banyak kerjasama dengan beberapa brand gitu ya Dan itu pun berpengaruh juga gak sih dengan nanti bagaimana sih brand ini Kayak relate dengan personalitinya Rahel dan mempromosikan brand tersebut gitu Kadang tuh brand pun kayak aku juga kadang kaget ya Kayak misalnya kemarin aku di DM sama boleh nyebut brand gak sih Gak boleh Gak boleh Sama salah satu air mineral gitu Padahal aku gak ngepromosikan juga gitu Aku cuman kayak foto kayak Iya nih biar fokus gitu Tiba-tiba brandnya tuh kayak ngubungin aku kayak Oh iya Iya kita lihat tweet kamu gitu Terus aku kayak Wah gak nyangka gitu Maksudnya ya kayak sebenernya Kalo jadi diri sendiri dan Berani aja gitu Kayak gak Ya gak ada yang tau gitu Kayak kesempatan dan peluang Dengan apa yang kita kasih liat ke orang-orang Di luar sana gitu I see Ini kayak berani aja tapi sebenernya aku kadang Kalo di Instagram masih kurang berani sih Oh iya Jujur-jujur Karena itu sih yang tadi Ngeliat di Twitter emang jauh lebih lepas sih ya Iya kan jauh lebih lepas Karena kayak Orang-orang di Instagram sama Twitter tuh juga beda gitu Beda Beda banget Jadi kadang tuh kayak Ya udah tapi emang bener sih Aku juga sebenernya lagi kesusahan di hal itu sih Kayak kenapa branding gue di Twitter sama di Instagram beda gitu Eh tapi itu normal sih sebenernya Normal ya Kayak aku pun juga kayak Di Instagram gue gak bisa nih kayak gini Iya kan Kayak Kalo di Twitter Kenapa ya Bebas gitu Iya kalo di Twitter bebas Tapi emang kayak gitu sih Emang kayak gitu ya Udah bawahnya kayak gitu Mungkin Yoters juga ngerasain hal sama gak sih Kayak kalo di Twitter tuh kayak Kita jauh lebih belak-belakan Iya 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 Ngeluh gitu Mungkin kalo Yoters-Yoters yang ada kerja Mungkin akunnya di protek ya Berga ketawa sama HR-nya ya Gitu Oke Sel Nih ini sebenernya aku pengen nanya terakhir nih Ini kita udah sampe di penghujung podcast terlihat Sedih Sedih Kenapa kak? Oke dari yang kita bahas soal bagaimana aktivitasnya Rahel Dan relate dengan passion Dan juga sampai ke personal branding dari hal tersebut gitu Yang Rahel rasain gitu sekarang Kayak Rahel tuh sebenernya pengen dilihat sebagai apa sih? Jujur kan Aku juga masih mencari hal itu sih Jadi kalo ditanya mau dilihat sebagai apa Ya pengennya sebenernya dilihat sebagai aku yang sebenernya gitu Kayak gak mau kayak Kalo ngeliat Rahel tuh Oh iya dia naknya kalem gitu ya Yang enggak gue emang kayak gini So asik so asik gitu Ya gue receh-receh gitu Kayak Ya karena menurut aku Yang orang suka dari diri kita Itu ya kita yang sebenernya gitu Kayak kenapa lo jadi menarik? Karena yang ada di lo gak ada di orang lain gitu Jadinya Kalo ditanya kayak gitu ya Pengennya sih orang kenal aku bener-bener Kayak apa ya Bener-bener tau aslinya gitu sih Gak yang kayak dibuat-buat gitu Gue jadi inget kayak gue pernah denger gitu Kayak yang kayak kita tuh cuma satu gak sih? Kita tuh one of a kind Jadi kayak gimana caranya kita menjadi diri kita sendiri Tanpa diintimidasi oleh orang lain gitu Iya kayak kalo misalnya kita pacaran deh let's say Kan kayak gak mungkin bisa ngebandingin sama mantan Atau gebetan yang lain gitu misalnya Ya semua orang beda gitu Gak bisa lo samain gitu Setuju sih Karena ya emang yang kayak kita cuma satu gitu loh Gak bisa disama-samain juga Dan tentunya Semua orang gak sih rasa Perasaan yang beda ke diri kita sendiri Yang penting gak gue sting sih Kok gue jadi curhat cowo kan Curh cowo Sorry guys Oke deh Rahel Ini insightful banget sih tentunya Apalagi untuk temen-temen yoters di rumah nih Yang emang sekarang lagi sama-sama nih Jangankan dengan Rahel juga ya Maksudnya dengan aku pun gitu Kita tuh yang emang lagi on fire Untuk lo dari zona nyaman dan Nemuin gitu Kita tuh sebenernya mau jadi apa dan gimana gitu Di usia-usia kita yang sekarang gitu Mungkin kalo dari Rahel Kasih pesan kali ya Oh boleh Kita kalo disini kita nyebutin namanya top words Oh top words Oke Aku Kalo menurut aku kayak coba aja semua hal sih Karena Lo gak bakal pernah tau kayak Ternyata Kalo lo gak pernah coba gitu Karena kayak aku aja yang aku bilang tadi Gak kepikiran banget bisa punya podcast Tapi ternyata Aku suka ngomong disalurin Jadi punya podcast gitu Jadi kayak coba aja gitu Semua hal Selama masih muda apalagi kan Belum ada yang menghalangi Apapun itu Yang mau kita lakuin Jadi cobain aja Karena pas kita udah nemu Titiknya kayak Oh tau gitu dari dulu gue disini gitu Oke You only live once Iya Yolo Yolo Oke deh Rahel thank you banget ya Terima kasih sama Dan terima kasih juga nih buat Theoters yang udah dengerin podcast episode Aku sama Rahel Dan tentunya juga Jangan lupa untuk dengerin Inspira Audio Cash yang lain Dan jangan lupa terus stay tune Di social media-nya Young On Top Di Twitter, Instagram, Facebook Dan juga di website-nya Young On Top Untuk inspirasi menarik lainnya Oke Rahel Sampai jumpa di Kesempatan berikutnya Dan tentunya terima kasih juga Udah sharing-sharing Udah insight full banget nih Untuk di atas di rumah Dan mungkin boleh Rahel Kalau misalnya ini Lapak promosi silahkan Oh iya Pokoknya jangan lupa dengerin podcast ini Yang On Top Dan juga podcast aku Pasti ya Terus aku juga bakal bikin Youtube Jangan lupa nanti di subscribe ya Oke Dan juga Dan jangan lupa untuk follow Instagram Follow Instagram aku di RCL Natasha A belakangnya double Twitternya juga sama Oke Sampai jumpa kita mau tualan Oke Oke Kalau gitu Terima kasih Rahel Terima kasih juga Yoters yang udah mendengarkan Sampai jumpa kita